Karena kekayaan suaminya, suaminya alhamdulillah khayir baik dia dan kaya Senanglah si anaknya ini menikah dengan dia Dapat beberapa bulan bangkrut suaminya Langsung api amarah di rumah itu mulai ribut Karena apa? Karena si istri mengharap berbahagia dengan harta Tapi bukan itu Ma'ash'ala muslimin rahimahkumullah Ketika mencari istri, ikutin aturan syariat Gak perlu pacaran-pacaran Karena banyak di masyarakat kita ini, subhanallah orang tua itu Yang kalau anaknya gak punya pacar, bingung Melihat dia punya anak perempuan, tiga Belum ada yang bawa keluar, bingung Gimana? Allahu Akbar Terkadang mereka berpikir seperti itu Kalau sudah ada yang bawa Alhamdulillah Na'udzubillah Kok bisa kau berbahagia dengan murka Allah kepadamu Allah murka ketika orang tua memperlukan anaknya keluar dengan lelaki bukan mahrum Kemudian pacaran Dan orang kalau sudah pacaran jamaah Apa yang tidak dilakukan? Awalnya ya cuma ngobrol Sekarang pacarannya jarak jauh Pakai apa? Pakai whatsapp Pakai jejaring sosial, facebook, twitter Dan kita lihat akhirnya anak-anak diculik oleh lelaki Setelah hubungan dia berpikir Lelaki ini Ibu-ibu Ibu-ibu harus tahu Lelaki ini pintar merayu Tapi bukan merayu istrinya Kalau suruh merayu orang lain pintar Kalau merayu istrinya males Kenapa ya Ustaz? Sudahlah Sudah tua masa kita masih Subhanallah Padahal Nabi SAW sampai tua masih merayu Itu Nabi SAW Maka ingat tinggalkan pacaran Ada ta'aruf yang sesuai dengan syariat Bagaimana caranya kita ingin menikah Kita berusaha Untuk cari tahu tentang dia Kalau harus nador Ya nador berangkat Tapi tidak ada keluar bersama Tidak ada Ketika melihat pun didampingi sama keluarganya yang perempuan Karena orang yang pacaran Itu salah satu Penyebab Karamnya kapal Karena apa? Orang ketika pacaran itu manis semuanya Tidak ada yang jelek dari Suami Dari pacarnya ini Masya Allah Sampai dikatakan Tai kucing Rasa coklat Kapan itu? Syaitan Apapun keburukan pacarnya Enggak Ini pacaran Karena syaitan Nipas-nipasi Beda ketika menikah Ketika menikah Syaitan itu saling menarik Bagaimana dua orang ini Berpisah Maka ada istilah di barat itu Bahwasannya Laylatul zifaf Laylatul dafnil hub Malam pernikahan adalah Malam penguburan cinta Malam pernikahan adalah Malam penguburan cinta Subhanallah Kok bisa? Kita lihat di barat Banyak orang Punya anak Tapi belum kawin Karena dia tahu Kalau sudah kawin Kita akan hilang Yang ada hubungan resmi Kau sudah jadi istriku Sebelum menikah Pacaran Semua sudah dikerjakan Dan antum liat Ketika orang itu Menikah dengan cara yang syarih Malam pernikahan adalah Malam penyemian cinta Rasulullah s.a.w. mengatakan Lam yura Lil mutahabaini Misalnya nikah Gak pernah dilihat Dua orang yang memadukasi Seperti orang yang sudah menikah Gak ada Kita ini umpamanya anak Jangan anak lah Antum baru nikah Gak kenal tuh Sama harimnya Baru pertama Belum pernah nyentuh tangan harim itu Belum pernah nyentuh Tapi kalau pacaran Ya sudah selesai Sudah habis semuanya Tapi kalau dia belum pernah Menyentuh tangan Istrinya belum pernah Duduk Berdampingan Nyetrumnya Subhanallah Cinta Mulai itulah Cinta bersemi Ustaz Tapi kalau anak gak pacaran Nanti gak cinta Tenang Allah sudah mengatakan Kita tinggal ikuti jalan Allah akan bikin cinta Antum tahu Sofiyah Binti Huyay Binti Akhtub Bagaimana bencinya dia Dengan Rasul Sofiyah cerita Gak ada orang yang paling aku benci Lebih dari Rasul Istrinya Nabi Kenapa Dia bunuh bapakku Dia bunuh suamiku Pamanku Dia habisi kaum Gimana gak benci Sofiyah dengan Rasul Sallallahu Terus minta maaf Sama anak Terus merayu Sofiyah Bosa kaummu Bapakmu Mereka berusaha Untuk berkhianat Untuk menghancurkan umat Islam Terus Nabi merayu Sofiyah Apa kata Sofiyah Hatta uhibbah Sampai aku cinta Sama Nabi Alayhi Salatu Jadi cinta bisa dibikin Jamaah Allah yang bikin Kalau awalnya belum nikah Oke gampang Awalnya belum nikah Tapi Allah akan turunkan cinta Kalau kita pinter Menghadirkan cinta itu Awalnya tambah hari Kembali lagi Awalnya tadi Kita milihnya benar Istri kita walaupun gak cantik Tapi ahlaknya mulia Bagaimana dia menghormati kita Melayani kita Subhanallah Dan suami-suami Harus menundukkan pandangan Kemudian ingat Dalam Islam ada bulan madu Siapa yang baru nikah Mana nih Mana Masya Allah Ada bulan madu Satu bulan Masih berlanjut Masya Allah Berarti bulan madu Gak ada bulan madu Ingat Bulan madu ini istilah Dari orang-orang kafir Kita ini terpengaruh Dengan budaya barat Merasa semua yang datang Barat itu Baik Salah satunya adalah Bulan madu Saya cari di kamus Bahasa Arab Syahrul Asal Bahasa Arabnya kan Syahrul Asal Di kamus bahasa Arab Yang kuno-kuno itu Gak ada Coba Kita tanya Sama orang tua disini Mana yang paling tua disini Jangan malu Ada Ami disini Mi Ana mau tanya Dulu bulan madu Gak waktu masih muda Gak pakai bulan madu Sampai sekarang madu Alhamdulillah Masya Allah Langsung habis Zulat Gak repot-repot Ingat gak ada Dalam Islam bulan madu Yang ada sampai mati Madu Karena orang Kalau bulan madu itu Biasanya sebulan Seneng-senengan Setelah itu Hilang Yang awalnya Hari pertama Sebulan itu Sayang Cinta Dapat sebulan Hei Hei Yang dipanggil Mana sayang dan cintanya Katanya sudah selesai Kan bulan madu Bulannya udah habis Tinggal empedunya Dan itu yang dirasakan Ingat tidak perlu kita Ikut Dengan budaya barat Alhamdulillah Dalam Islam itu Insya Allah Selalu akan merasakan Madu itu Sekarang Masalah Walimahnya Ini walimah terkadang Salah satu penyebab Kapal itu karang Maharnya berapa? 100 Berapa sekarang? Anak mau tanya nih Sama Jamaah Pemekasan Pasarannya Pemekasan Berempas Mari Bode pasaran Ada pasaran Ada pasaran Ada pasaran Berempas bang? Berapa? Arbaonus? Mari Benek itu Hantarannya itu Sundera Ini buat nyewa sendoknya Tidak cukup Tidak cukup Allahu Akbar Gedungnya berapa? Kita yang Adhan Kita berikan dulu Insya Allah Kita lanjutkan Ba'adah Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Amma ba'd Kita Melanjutkan kajian kita Tentang ketika Bahteraku Hampir karam Ya tadi kita bicara Masalah apa? Terakhir Masalah pasaran Masalah sundrang Itu kan Berapa pasarannya di Pemekasan? Berapa? Arba'in Puh pak Polo juta Masa Tergantung Anaknya siapa Oh seratin Tapi insya Allah Sebenarnya kita yang mempersulit Rasul Assalamualaikum Tuh Nabi kita begitu cintanya Sama kita Beliau mengatakan Bahwasanya Abrahkun nisa Aqaluhun nama'una Perempuan yang Paling berkah Yang paling banyak Berkahnya Banyak kebaikannya Adalah yang Paling ringan Urusannya Karena bayangkan Kalau orang nikah Maharnya Umpamanya lah Antarannya Pak Polo juta Ngotang Malam pernikahan Aduh hasrat Puh bermam aja Rotang Seharusnya malam pernikahan Malam berbahagia dia Gara-gara utang Itu masalah Itu awal dari permasalahan Ketika orang mahal Kemudian walimah Rasul Sallallahu Dalam sabdanya Awlim walau Walimah Walaupun dengan seekor kambing Nggak harus Nabi ketika nikah Sama Sofia Apa walimahnya Kurma Sama Tepung Sama susu Campur Jadi satu Kasih makan Selesai Jadi sebenarnya walimah ini Nggak harus ngundang orang yang sekampung Nggak perlu Satu RT Nggak harus Anggep undanglah Satu RT Nggak apa-apa Nggak punya full suset Panggil tuh tukang sate Mari Ambus ini Suruh berhenti Suruh Sudah Sate sama Apa lontong Selesai walimah aja Nggak ruwet Kita yang bikin ruwet Kita ingin walimah Supaya orang denger Oh makanannya Apalagi sekarang Apa namanya Ada Akses Bukan aksesoris Apa Souvenir Na'udzubillah Nggak harus Itu memberatkan diri Tiga bulan Souvenirnya hilang Rumah tangannya cerai Apa bulan Undangan Bikin kartu undangan Subhanallah Saya dapat undangan itu Undangannya Dukul ibu Undangannya Bikin undangannya Saya ngomong Ya Allah Dibuang ke sampah Atas nama apa Engkau membuang harta itu Kalau mau bikin anfaat Bikin undangan Sama penanggalan Nggak apa Insya Allah Ingat terus Manfaat Yang manfaat Dan ingat Nggak harus Mewah-mewah Liunfib Sudah orang yang punya kelebihan Ya fadol Inti punya uang lebih Alhamdulillah Anda bisa potong 20 kambing Fadol Kalau memang mampu Tapi jangan yang Nggak mampu dipaksa Oh inti Fulan kemarin 20 kambing Masa inti cuma 2 ekor kambing Nggak ada ukurannya Seperti itu Bismillah Mau tukang sate Kita panggil Jadi ya ma'an Kita yang bikin ruwak Akhirnya nggak berkah Kemudian yang diundang Yang diundang Yang fulus-fulus Yang fager nggak diundang Tuh Rasulullah s.a.w. mengatakan Syarrut ta'am Ta'amul walimah Yud'a ilaiha man ya'baha Wayumna'uha man ya'jiha Sejelek-jeleknya makanan Itu makanan walimah Yang diundang Orang yang nggak mau Orang yang biasa makan enak Orang yang kaya Orang kaya itu Subhanallah Nasi yang kita berikan Dia bisa makan Lebih baik dari itu Dia nggak butuh Dengan itu Dan lihat orang-orang kaya Yang diundang Yukul cuma sedikit Selesainya taruh bawah Nasi apa semuanya Taruh bawah Orang-orang kaya Daging nggak boleh Minta putian Sama tolerasi Antung coba Undang Tukang becak Orang-orang miskin Insya Allah Bersih itu piring Kalau bisa ekor Sengguhan dia Karena bahagia Senengnya Dia kasih makan enak Karena dia nggak pernah makan Tuh berkah Doanya seminggu Insya Allah nggak putus Cerita sama sahib-sahibnya Alhamdulillah Anak bisa makan daging Nasi mandi Nasi kebuli Selama hidup Anak-anak nggak pernah makan Kalau orang kaya makannya banyak Gimana Alhamdulillah Orang kaya makannya banyak Alhamdulillah berkah Insya Allah Tama 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 Insya Allah Yang penting Dihabiskan Jadi masalah ketika Nggak dihabiskan Itu nggak berkah Sekali lagi Seburuk-buruknya makanan Kalau kita walimah Kita tulisannya apa biasanya Mohon doa restu Gimana kau mohon doa restu Sedangkan sang pencipta Murka dengan walimah Allah murka dengan walimah Dengan acara di dalamnya Yang sudah dimurkai Sama Allah Maka terus Akan muncul Generasi yang Nggak soleh Selesai Masalah itu Sekarang bagaimana Kalau sudah zuat Yang sudah zuat Ini gimana Yang kapalnya Mau karam Supaya nggak karam Yang pertama Ketau hilah Bahwasanya Suami adalah Nahkoda Suami itu Pemimpin Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengangkat suami Menjadi pemimpin Karena Allah Memberikan karunia Kepada dia Allah mengatakan Ar-rijalu Qawwamun alim Lelaki-lelaki Adalah pemimpin Bagi wanita Kenapa Bima fadhalallahu Ba'dahum Ala ba'din Wabima anfaqu Min amwalih Mereka jadi pemimpin Karena Allah Memberikan Kemuliaan Alhamdulillah Hak cerai Ada di tangan siapa Tangan suami Itu kelebihan suami Dan kelebihan istri Tidak diberi hak cerai Kalau istri Dikasih hak cerai Nggak ada yang punya Istri Bayangkan Kalau istri kita Sakit hati sedikit Bang Keluar dari rumah Anak ceraikan Susah Karena perempuan itu Perasa Gampang Sakit hati Dan itu kelebihan Wanita punya Perasaan yang Begitu besar Lebih daripada akal Dan buktinya Antum liat Sekolah-sekolah TK Siapa Yang ngajar Wanita Kalau antum Suruh ngajar Di TK Abis Bah Ya namanya Anak kecil Orang itu akan Kau harus ini Harus itu Ibu Subhanallah Dia berusaha Untuk mengambil Hatinya Dan itu kelebihan Wanita Allah memberikan Keutamaan Kepada laki Dia sebagai Pemimpin Kemudian Yang kedua Yang memiliki Kewajiban Memberi nafkah Kepada Istri Siapa Suami Kau jadi Pemimpin Karena kau Ngasih nafkah Kau punya Kewajiban Memberikan nafkah Banyak rumah Tangga Yang mau Karam Ketika suami Mulai Nafkahnya Berkurang Suami Tinggal Di rumahnya Istrinya Mulai Itu Kalau ada Apa-apa Si istri yang Ngomong bang Ini Baiti bang Ini rumahnya Anak Karena memang Perasaan Jadi berat Kecuali Istri-istri yang Solehah Sekali lagi Istri-istri yang Solehah Gak ada masalah Kita tinggal Di rumah Dia Dia lebih Kaya Dari kita Seperti Khadijah Radiyallahu Ta'ala Anha Gak ada Masalah Semenang Karena Dia bisa Memposisikan Dirinya Sebagai Istri Dan Dia bisa Mengangkat Muhammad Sebagai Pemimpin Dia Ketika Ribut Sama Istrinya Gak perlu Baca Ayat Ribut 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 Sama Istrinya Tidak Duduk 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 A'udzubillah Ibn Assyaitan Ar-Rijal Qawwamuna Al-Nisa Gak perlu Gak kayak gitu Nabi Kadangkala Terjadi masalah Sama istrinya Gak sampai Seperti itu Aisyah Pernah Ngangkat Suaranya Aisyah Pernah Ngangkat Suaranya Ingat Ketika Saya Sampaikan Hadis Ini Ini Bukan Anjuran Ibu Ngangkat Suaranya Kepada Suaminya Enggak Haram Hukumnya Tapi Wanita Aisyah Pernah Ngangkat Suaranya Lebih Gerah Dari Suara Nabi Al-Sul Abu Bakar Dengar Dari Luar Rumah Abu Bakar Langsung Masuk Minta Izin Masuk Mau Disamperin Aisyah Mau Dikasih Pelajaran Atar Fa'ina Sautaki Ala Rasulillah Sallallahu Aleyhi Sallam Ya Binta Umi Rumah Apa kau Ngangkat Suaramu Atas Nabi Al-Sul Sallam Ketika Mau Dideketin Sama Abu Bakar Nabi Langsung Menjadi Penghalang Dihalang-halangi Jangan Jangan dipukul Ini istriku Akhirnya Abu Bakar Ketika Abu Bakar Pulang Nabi Datang Kepada Aisyah Merayu Aisyah Membuat Hatinya Yang tadi Marah Supaya Kembali Dingin Dan sejuk Apa Kata Rasul Ya Aisyah Kau gak Lihat Tadi Aku Sudah Halang-halangi Kau Dari Orang Itu Dari Bapaknya Maksudnya Nabi Berusaha Yataroboha Dicari Gak Dibacakan Ayat Ini Kita Ribut Sama Istri Sedikit Tidak Anak Pemimpin Di Rumah Ini Ada Caranya Bagaimana Bergaul Dengan Wanita Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Kholiqatin Nisa Mindil In Iwaj Perempuan Itu Diciptakan Dari Tulang Rusuk Yang Bengkok Selesai Bahan Dasarnya Tulang Rusuk Yang Bengkok Dan Ini Kemuliaan Dari Allah Subhanahu Andai Kata Allah Menciptakan Wanita Dari Besi Dari Baja Dari Batu Mungkin Dia Leleh Dan Hancur Menghadapi Gini Antum Bisa Rasakan Wanita Itu Ketika Dia Mengandung Anak Kita Berapa Kilo Yang Diangkat Berapa Kilo Dikatakan Kalau Sudah Masuk Bulan Ketujuh Sampai Kesebilan Itu 15 Kilo Antum Bisa Bayangkan Dia Bawa Anak Kita Masih Masakkan Buat Kita Masih Nyetrika Buat Kita Masih Melayani Kita Masih Mendengarkan Amarah Kita Ngurusi Anak Anak Kita Semuanya Kalau Besi Itu Sudah Leleh Tapi Allah Dia Ciptakan Dari Tulang Rusuk Dan Para Ulama Menyebutkan Ketika Diciptakan Dari Tulang Rusuk Dalam Kondisi Adam Tidur Adam Tidur Ketika Itu Disuruh Dan Ketika Bangun Dia Melihat Ada Wanita Di Namanya Dia Katanya Adam Tau Namanya Hawa Karena Dikasih Tau Nama Nama Semua Kalau Menjelaskan Andai Kata Sakit Adam Itu Ketika Di Ambil Tulang Rusuk Kemudian Diciptakan Hawa Darinya Gak Akan Ada Ketenteraman Di Dalam Rumah Karena Akan Ngatakan Duh Gara Gara Kau Aku Sakit Gak Dan Para Ulama Jelaskan Wanita Tidak Diciptakan Dari Tulang Tangan Sehingga Bisa Kau Suruh Terus Tidak Diciptakan Dari Tulang Kaki Sehingga Kau Bisa Injek Tapi Wanita Diciptakan Dari Tulang Rusuk Yang Kau Harus Jaga Dengan Tangan Dia Ada Di Sebelah Betul Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Kalau Kau Ingin Meluruskan Tulang Rusuk Itu Pecah Patah Tulang Rusuk Tidak Bisa Diluruskan Jadi Antun Yang Menikah Dari Ujung Madura Ini Dari Sini Pamekasan Sampai Ke Spanyol Itu Semua Perempuan Bengkok Tidak Tidak Terus Gimana Kata Rasul Sallallahu Sallallahu Ya Udah Kau Harus Sabah Menghadapi Dia Bersenang Senanglah Dengan Dia Dan Kau Tahu Dia Ini Bengkok Ibu Ibu Jangan Marah Ibu Yang Saya Harapkan Bapak Bapak Dapat Memahami Hadith Ini Dimara Al-Qusra Menjelaskan Al-Istim Ta'biha La Yatim Illa Bisabri Aliyah Gak Akan Bisa Seorang Lelaki Bersenang Senang Dengan Istrinya Kecuali Dengan Kesabaran Dia Harus Bersabar Istrimu Bukan Bidadari Dan Kau Bukan Malaikat Jelas Kita Kalau Sudah Tahu Dengan Kekurangan Kita Masing-masing Dan Kelebihan Istri Kita Hidup Itu Akan Ajar Tapi Suami Adalah Pemimpin Apa Yang Harus Dilakukan Adalah Serang Pemimpin Yang Pertama Adalah Ariayah Perhatian Dia Dia Harus Perhatian Sama Istri Bukan Hanya Dikasih Fulus Istri Ada Suami Suami Dia Sudah Zuhat Dia Lupa Kalau Dia Punya Istri Malam Masih Keluar Masih Main Gap Masih Ngobrol Sama Sahib Di Masjid Lama Lama Tuh Suaminya Nungguin Di Rumah Dengan Istrinya Nungguin Istrinya Udah Dandan Tungguin Di Rumah Kok Gak Dateng Suaminya Ditelepon Suaminya Bang Kok Gak Bulang Tunggu Sebentar Lagi Sibuk Sudah Allah Dateng Masuk Rumah Istri Dengan Bau Yang Harum Buka Bintunya Itu Kemasukan Jin Dari Mana La Ilaha Ilallah Tuh Suami Suami Tuh Istrinya Nungguin Perempuan Itu Butuh Perhatian Perempuan Itu Diciptakan Dari tulang Rusuk Ada Nyawanya Dia Itu Ada Hatinya Yang Yang Butuh Kau Sirami Dengan Cinta Dan Kasih Sayang Dan Rasul Alayhi Surat Tuhan Berusaha Untuk Menyiram Hal itu Dan Memberikan Perhatian Kepada Istri Pemimpin Bukan Berarti Dia Tidak Bekerja Di rumah Ingat Bukan Berarti Kau Masuk Rumah Anak Pemimpin Ente Urusan Rumah Semua Ente Anak Urusan Di Di Luar Anak Yang Kerja Cari Duit Enggak Bukan Seperti Itu Maksudnya Pemimpin Di Zin Kau Tetap Harus Bekerja Dia Rasul Sallallahu Siapa Nabi Itu Nabi Adalah Imam Muslim Ketika Solat Beliau Jadi Imam Beliau Imam Muslim Beliau Komandan Perang Dan Beliau Bapaknya Umat Ketika Masuk Rumah Ditanggalkan Semua Itu Beliau Menjadi Seorang Suami Untuk Istri Ditanya Aisyah Nabi Itu Kalau Masuk Rumah Ngapain Apa Kata Aisyah Rasul Kalau Masuk Rumah Itu Membantu Keluarganya Beliau Merah Kambingnya Sendiri Sandalnya Rusak Beliau Jahit Sendiri Subhanallah Nabi Begitu Perhatian Dibantuin Maka Tolong Bapak Bapak Masuk Rumahnya Ngomong Sama Istri Ngomong Sama Istrinya Istriku Hari ini Kau gak Usah Masak Aku Yang Masak Buat Walaupun Yang Dimasak Sama Suami Itu Mie Anak Tanya Bulan Ini Siapa Yang Masakan Buat Istrinya Mie Antum Gorengkan Telur Jaman Gorengkan Telur Kasih Afan Istriku Aku gak Bisa Masak Yang Lebih Baik Dari Ini Wallah Dia akan Cerita Sekampung Dia Ngatakan Alhamdulillah Suamiku Masakan Buat Pas Dia goreng Goreng Pegang Tuka Tangannya Masya Allah Allahu Akbar Nabi Begitu Romantis Perhatian Kawami Itu Harus Perhatian Karena Ingat Dia butuh Perhatian Dia butuh Ujian Rasul Sallallahu Sallam Subhanallah Beliau Mengatakan Tidak bersyukur Kepada Allah Yang tidak bersyukur Kepada Manusia Ibu Saya mau Tanya Ibu Neng Neng Suaminya Siapakah Suami Ibu Ibu Yang Kalau Habis Dikasih Makan Ngomong Terima Kasih Sama Istri Dia ambilkan Teh Ada Bapak Bapak Kalau Kalau Enggak ada Ibu Enggak ada Mari Pak Tepak Syukur Enggak ada Yang ada Korang Manis Korang Ini Itu yang terjadi Coba Kalau Yang ngasih Kalau Warung Kalau di warung Ada Perempuan Yang Menyuguhkan Masya Allah Makasih Mbak Istrinya 10 tahun Enggak pernah Makasih Allahu Akbar Mulai sekarang Tolong Perhatian Diberikan Kauang Itu Kauang Sekarang Pemimpin Kita Presiden Kita Semoga Allah Menjaga Mereka Dan Memberikan Hidayah Kepada Mereka Itu Perhatian Kepada Rakyat Karena Itu tugas Seorang Pemimpin Maka Perhatikan Apa Di rumah Yang Kurang Minta Maaf Sama Istrinya Kalau Punya Salah Atau Rasul Seperti itu Al Himayah Melindungi Dilindungi Istrinya Dilindungi Dari Apa Perlindungan Yang Paling Besar Adalah Perlindungan Dari Api Neraka Kita Terkadang Melindungi Istri Kita Dari Perampok Dari Pencuri Dari Penjahat Tapi Sudahkah Kita Melindungi Istri Kita Dari Api Neraka Allah Allah Mengatakan Dan Yang Ketiga Al Islah Pemimpin Terus Memperbaiki Ingat Istrinya Bukan Bidadari Punya Kesalahan Dikasih Tahu Dan Ketika Memberitahu Istri Itu Dengan Cinta Dan Kasih Sayang Gak Bisa Kalau Kita Pakai Tangan Besi Gak Bisa Karena Patah Tapi Sudah Dielus Sedikit Dipuji Insyaallah Dia akan Mendengarkan Kalau dia Punya Salah Orang Yang Cinta Sama Istri Ketika Dia Marah Istrinya Tahu Istrinya Tahu Dilihat Abang Ini Kok Ngajak Ngomong Aku Ada Apa Ketika Nabi Masuk Rumahnya Dan Wajahnya Merah Aisyah Langsung Ngomong Aku Tobat Karena Dia Tahu Dia Sedang Salah Nabi Nggak Perlu Angkat Suaranya Keras Keras Itu Suami Yang Mencintai Istri Kemudian Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Mengingatkan Kita Agar Kita Tidak Membenci Istri Kita Istri Kita Pasti Punya Kelebihan Kenapa Kita Melamar Dia Kita Meminang Dia Karena Apa Ada Kelebihan Di Diri Dia Kalau Bukan Karena Kelebihannya Nggak Mungkin Kita Datang Dia Bukan Bidadari Dia Manusia Biasa Yang Bisa Salah Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan Para Suami Bagaimana Bergaul Dengan Istrinya Apa Kata Allah Bergaul Bergaul Istri Istri Kalian Dengan Cara Yang Maruf Kalau Kau Benci Dengan Istrimu Lihat Allah Mengatakan Kalau Kau Benci Dengan Istrimu Apa Ceraikan Tidak Allah Mengatakan Fa'asa Antak Rahu Syai'an Wa Yaj'al Allah Fih Khairan Kathiran Bisa Jadi Yang Kau Benci Itu Allah Jadikan Kebaikan Yang Banyak Sekali Lihatlah Kepada Kebaikannya Melihat Bagaimana Dia Di rumah Kita Mungkin Ada Sebagian Istrinya Yang Tidak Bisa Masak Mungkin Masakannya Tidak Enak Tidak Mungkin Dia Bisa Didik Anak Kita Bisa Ngajarin Anak Kita Alhamdulillah Istriku Masalah Masak Gampang Panggil Pembantu Bismillah Yang Mending Kau Jaga Anak Anak Kau Ajarin Dia Bagaimana Anak Anak Itu Mengenal Allah Ada Istrinya Yang Pandai Masak Tapi Mungkin Dia Gak Pinter Ngajarin Anak Anak Gimana Caranya Ya Bisa Panggil Guru Les Panggil Apa Supaya Bisa Masih Ada Cara Pokok Kalau Benci Jangan Terburu Buru Menceraikan Istrinya Jangan Karena Engkau Sebagai Seorang Pemimpin Kau Yang Seharusnya Bisa Memperbaiki Istrimu Kalau Ada Masalah Dengan Dia Dan Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan La Yafrok Mu'minun Mu'minah Gak Boleh Itu Seorang Mu'min Membenci Mu'minah Istrinya Yang Beriman Kepada Allah In Kariha Minha Huluqan Radhiyah Minha Akhar Kalau Ada Perilaku Istrinya Yang Tidak Dia Sukai Bukankah Ada Perilaku Lain Yang Dia Cintai Yang Dia Suka Jadi Kita Disperintahkan Untuk Melihat Kepada Isinya Kepada Sisi Positifnya Kalau Melihat Kepada Kekurangannya Habis Kita Banyak Kekurangan Kita Kadangkala Sok Dan Suami Ibu Harus Tahu Suami Itu Memang Egois Selalu Selalu ingin Dikatakan Dia yang paling Benar Gak Mau Disalahkan Memang Kalau Memberitahu Suaminya Kalau Suami Ada Salah Itu Memberitahunya Dengan Cara Memohon Bukan Menyuruh Kenapa Karena Pangkatnya Suami Lebih Tinggi Dia Minta Bang Kalau Boleh Bang Minta Dan Kalau Minta Sama Suaminya Pilih Waktu Waktu Yang Indah Jangan Pulang Kerja Langsung Minta Jangan Bukakan Sepatunya InsyaAllah Bukakan Bajunya Ambilkan Minumannya Setelah Minum Bang Boleh Enggak Anda Minta Bang Subhanallah Tuh Suami Kalau Dapet Istri Kayak Gitu Apa Yang Intim Minta Nyawa An Anak Kasihkan Eh Istrinya Soleh Istrinya Kayak Gitu Jadi Ibu Ibu Kalau Mau Minta Sama Suaminya Harus Pakai Cara Jangan Minta Minta Dengan Memerintah Kemudian Ingat Bapak Bapak Ketika Suami Marah Kepada Istrinya Atau Istri Marah Kepada Suaminya Ketika Istri Marah Suami Gak Boleh Marah Suami Harus Dingin Karena Apa Kalau Dia Marah Yang Akan Terjadi Perang Rasul Sosalam Ketika Aisyah Marah Beliau Gak Marah Subhanallah Ketika Aisyah Cemburu Bayangkan Aisyah Cemburu Sampai Memecahkan Piring Biar Lihat Aisyah Lagi Emosi Nabi Gak Marah Dingin Nabi Nabi Cuma Mengatakan Ibu Kalian Lagi Cemburu Kemudian Kuenya Dikasihkan Ketamu Coba Kita Mempermalu Ana Di depan Tamu Allahu Akbar Jadi Suami Harus Bijaksana Kemudian Para Jamaal Hidupkan Koromantisan Di Meja Makan Rasul Sallallahu Sallam Itu Makan Sama Aisyah Makannya Bareng Jadi Sekarang Suami Suami Kalau Makan Sama Istrinya Jangan Pakai Dua Piring Satu Piring Berdua Subhanallah Nabi Satu Piring Nabi Gigit Aisyah Gigit Gelasnya Satu Jamaal Kita Gelasnya Sendiri Sendiri Ya Mana Keromantisan Nabi Itu ketika Aisyah Gigit Daging Aisyah Pertama Gigit Daging Itu Makan Kemudian Diambil Sama Nabi Daging Itu Dicari Bekas Mulut Aisyah Allahu Akbar Apalagi Sekarang Sudah Ada Lipstick Ketahuan Sudah Langsung Gigit Jamaal Subhanallah Itu Nabi Jangan Kita Kan Sudah Tua Nabi Umurnya Sudah 50 Ke Atas 50 Ke Atas Beliau Itu Nikah Dengan Aisyah 53 Mungkin Ketika Itu Beliau Begitu Romantis Bikit Ketika Minum Aisyah Minum Dicari Sama Nabi Tempat Minum Dimana Dia Minum Langsung Nabi Minum Juga Bismillah Maksudnya Di tempat Dia Minum Nabi Minum Wa Anaha Yang Lebih Dari Itu Aku Pada Waktu Itu Sedang Haid Maksudnya Gak Bisa Dipakai Gak Mungkin Sedang Haid Tapi Beliau Tetap Romantis Kepada Istrinya Biasanya Bapak Bapak Romantis Kalau Ada Maunya Iya Nabi Enggak Maka Hidupkan Keromantisan Di meja Makan Sekarang Kalau Makan Satu Piring Setuju Bapak Sat Jijik Sat Sama Bekas Istrinya Jijik Kita Lihat Sunnah Yang Banyak Ditinggalkan Adalah Sunnah Menjilat Tangan Setelah Makan Nabi Mengatakan Kalau Makan Jangan Langsung Dicuci Dibersihkan Mau Pakai Tis Jangan Dibersihkan 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 Terima kasih.